Oke sahabat, menyambung materi kemarin tentang belajar dan berlatih mengenal diri, menyadari diri, otomatis mengenal Tuhan dan menyadari Tuhan. Latihan pertama kali ini amat sangat simpel, yaitu kita mengenali dulu nih atau membedakan dulu apakah itu senang, apakah itu bahagia. Senang identik dengan terpuaskannya ego, terpuaskannya keinginan, tetapi sifat kesenangan hanya 10 detik, 10 detik saja. Anda senang mendapatkan uang 100 ribu, setelah 10 detik hilang, tetapi 100 ribu ini tidak cukup menyenangkan lagi jika Anda dapat lagi. Anda sudah punya 100 ribu, dikasih 100 ribu sudah tidak, senangnya kadarnya sudah jauh berkurang gitu loh. Karena sifat kesenangan adalah selalu meminta lebih, lebih dan lebih syaratnya, maka itu akan membuat kita menderita. Oleh sebab itu betapa banyak orang yang berlimpah harta, tetapi hidupnya hampa. Betapa banyak orang yang keinginannya semuanya terpenuhi, tetapi hidupnya hampa. Kita bisa belajar itu dari diri kita sendiri, kita bisa belajar itu dari pengalaman kita sendiri. Apa yang biasanya kita dapat, itu sudah tidak menyenangkan lagi. Nah, kita tahu bahwa sejatinya kita menderita, apapun penderitaan kita, yang akhirnya menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu adalah refleksi dari dalam diri kita, cerminan dari dalam diri kita. Berarti menunjukkan bahwa sebenarnya kita kurang bersyukur. Karena kita tahu bahwa sifat senang hanya 10 detik saja. Habis itu selesai. 10 detik ini sadarnya dirimu loh. Tubuhmu hadir, pikiranmu hadir, jiwamu hadir, perasaanmu hadir, semua hadir. Pikiranmu hadir, semua hadir. Itu senang, tetapi hanya 10 detik saja. Anda mempunyai tanaman yang merekah. Anda senang akan itu 10 detik saja. Tetapi bahagia. Sifatnya adalah berlangsung setiap waktu. Di saat kapan? Di saat Anda bisa menyadarinya. Di saat Anda bisa menikmatinya. Di saat Anda bisa mensyukurinya. Di saat Anda bersatu pada kondisi itu. Itu bahagia. Anda melihat matahari terbenam. Dengan kondisi sadar, penuh, hadir, utuh, tubuh, pikiran, perasaan, jiwa hadir. Saat melihat itu bahagia. Anda melihat anak Anda dengan tubuh, pikiran, perasaan, jiwa hadir. Itu bahagia. Nah, latihan kali ini adalah tersenyum dengan tulus dan ikhlas. Tersenyum dengan tulus dan ikhlas. Tersenyum sekedar tersenyum sambil bersyukur. Sambil tubuh, pikiran, perasaan, jiwa diajak hadir menjadi satu. Berapa lama, Mas? Satu menit saja. Kita kan mempunyai waktu 24 jam nih. Ya, kita tersenyum satu menit saja latihannya. Satu menit tapi diulang terus-menerus ya. Kapan Anda waktu gelisah? Oke, istighfar dulu. Lalu mulai belajar tersenyum lagi. Kapan Anda mulai cemas? Oke, istighfar dulu. Lalu Anda mulai tersenyum lagi. Tersenyum sambil mensyukuri apapun. Mensyukuri keluar masuknya nafas. Mensyukuri. Mensyukuri waktu ini. Mensyukuri Anda masih bisa tersenyum. Satu menit saja. Disini Anda bisa membayangkan. Anda bisa menyapa Tuhan. Menyapa diri Anda dengan penuh keindahan. Dengan penuh cinta. Dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kedamaian. Aku terima diriku apa adanya. Aku terima diriku apa adanya. Duh ya Allah. Sambil tersenyum lebar. Anda mengeluarkan energi kebaikan. Energi kebersyukuran. Energi keberlipahan. Aduh nikmat. Nikmat. Mantap jiwa tersenyum. Sambil menyapa diri. Berterima kasih pada diri. Berterima kasih pada Tuhan. Berterima kasih pada. Pada apapun yang. Yang telah mensupport diri kita. Duh ya Allah. Terima kasih ya Allah. Atas nikmat nafas ini. Nikmat sehat ini. Nikmat ketenangan ini. Nikmat kedamaian ini. Dan disinilah kita belajar bahagia satu menit. Oke sahabat. Mari kita berlatih untuk sekedar tersenyum satu menit. Diulang repetisi berkali-kali. Terserah senyaman Anda. Mari kita berlatih dan ini. Jadikan ini kebiasaan harian kita. Agar kita selalu dalam kondisi damai. Bahagia. Sejahtera lahir dan batin. Dalam situasi apapun. Ingat. Lawan dari senang adalah sedih. Tetapi Anda bisa bahagia. Di dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you all. Namaste. Terima kasih telah menonton.